Tamara bongkar penyebab luka lebam dan bekas gigitan di tubuh Dante sebelum dimakamkan, digigit. Terungkap, penyebab luka lebam dan bekas gigitan di tubuh putra sematawayang sebelum meninggal dunia. Seperti diketahui, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang di kawasan Jakarta Timur, Sabtu 27 Januari 2024. Dante merupakan putra dari Tamara Tiasmara dan mantan suaminya, DJ Anger Dimas. Sebelum dimakamkan, terdapat beberapa kejanggalan di tubuhnya, salah satunya luka lebam. Kini terungkap penyebab luka lebam di tubuh Dante sebelum dimakamkan. Tamara Tiasmara menjelaskan asal-muasa luka lebam yang berada di tubuh anaknya tersebut. Ia mengatakan kalau ia sengaja menggigit hingga mencubit tubuh Dante ketika sudah berada di IGD. Hal itu dilakukan ia agar putranya bangun dan sadar. Tamara membangunkan sang anak dengan cara menggigit dan memukulnya. Hal itu meninggalkan bekas lebam di tangan Dante. Aku gigitin semuanya waktu Dante udah di IGD. Aku gigitin semuanya. Sebadan aku cubit semua buat ada respon. Itu niat aku. Aku pukulin semuanya. Pokoknya mau bangunin Dante niatnya. Ujar Tamara Tiasmara. Di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Selasa 6 Februari 2024, dikutip kompas.com. Tamara mengatakan anaknya itu sebenarnya sudah bisa renang karena les renang sejak bayi. Sehingga ia sangat syok ketika tahu sang anak diduga tenggelam hingga akhirnya meninggal dunia. Dante les renang sejak dari bayi, cuma kita nggak tahu fisiknya seperti apa. Kemarin, makanya kita serahkan lagi ke pihak polisian untuk memeriksa semuanya, kata Tamara. Kendati begitu, Tamara kini menyerahkan kasus meninggalnya sang anak kepada pihak kepolisian untuk diselidiki penyebabnya. Ia berharap adanya ekshumasi atau pembongkaran makam anaknya untuk proses otopsi bisa membuka penyebab sang anak meninggal dunia. Berharap pokoknya, seadil-adilnya kebenarannya terungkap, ucap Tamara. Sementara kuasa hukum Tamara, Sandi Arifin mengatakan kliennya masih menunggu hasil otopsi dari pihak kepolisian. Sandi mengatakan kliennya bersedia jika diminta penghadiran saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Tamara juga sudah menjalani pemeriksaan di polda Metro Jaya pada Senin, 5 Februari 2024 terkait meninggalnya sang anak. Hasil otopsi kan sifatnya menunggu. Kita masih menunggu hasil lebih lanjut oleh polisi. Mungkin dari kita, jika ada saksi-saksi yang memang harus kita hadirkan, bakal kita hadirkan karena sudah ada surat panggilannya, ucap Sandi. Tapi, yang pasti untuk klien kami, Mbak Tamara, sudah diperiksa kurang lebih hampir 15 pertanyaan, yang intinya adalah kejadian dari A sampai Z. Hari itu semua sudah dibicarakan dalam BAP, tutur Sandi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.